hai oke guys di video kali ini saya mau berbagi tips cara membersihkan radiator di rumah tanpa harus ke tempat radiator untuk membersihkan dirumah pertama memang dikit temperatur coolant atau temperatur radiator di mobil ini sudah melebihi dari separoh jadi lebih satu strip dari separohnya karena untuk mobil-mobil normal itu strip untuk temperatur coolantnya itu pada posisi di tengah atau separoh jadi tadi awalnya itu saya coba dulu membersihkan pakai angin ini saya sudah sediakan tadi kompresor untuk membersihkan saat saya tembak dari sisi luar itu banyak betul debunya yang berterbangan jadi kenapa saya berpikiran untuk membersihkan karena memang agar di saat mobil dipakai itu enggak was-was saat kita pamannya keluar kota atau jalan jauh enggak was-was karena memang normalnya harga sih di separoh jadi disini saya berbagi tipnya jadi untuk teman-teman nanti bisa pertama yang diakan dulu ini ini saya sudah sediakan host angin langsung dari kerannya disana tuh angin tapi jangan sampai reho sangin mas air jangan sampai pressernya itu selalu kencang jadi ini saya setting untuk berseranya itu nah bersih ngembang kenapa karena disini sirip-sirip dari radiatornya itu kecil ini saya teman-teman lihat jadi pertama teman-teman harus bisa melihatkan mana yang radiator mana yang kondensor karena untuk yang si radiator disini ini yang untuk yang radiator terus yang sisi depan yang itu sisi depannya disini kalau kelihatan itu sirip-siripnya sisi depannya itu adalah kondensornya AC jadi kenapa bisa dari temperatur coolant itu naik temperaturnya itu kemungkinan karena di sisi depannya kondensornya udah ada kondensor AC jadi disaat fan atau menyebutnya itu ya fancy fan ini kipas atau kipas ini kalau saat dia engin berputar dia akan ngisap udara ke sisi engine jadi kalau mesin jadi kalau ada kondensor kondensor di sisi depan itu kemungkinan udaranya kurang maksimal jadi kalau pemainnya ada kotoran termasuk dia akan pendinginan dari radiator itu sendiri tidak maksimal jadi disini saya mau pergi tip itu cara membersihkannya jadi untuk membersihkan radiator itu nanti saya menggunakan tadi air yang dari sekarang tadi yang sudah disetting kembangnya nanti kita semprot dari sisi dalam dari sisi sini kenapa karena kotorannya itu akan masuk dari sisi depan kalau kita semprot dari sisi depan otomatis kotoran tersempatnya itu akan masuk ke sisi sirip-sirip radiator jadi disarankan atau dianjurkan kita menyemprotnya itu dari sisi di belakangnya oke semoga kelihatan guys jadi sekarang saya praktekkan jadi kita dari sisi bagian di dalam bagian di dalam agar kotoran bisa keluar ini kita bisa di situ api selamat menikmati oke jadi seperti itu guys ini contohnya lakin kotornya itu teman-teman bisa melihat yang hitam-hitam itu tadi kotoran dari radiatornya yang kotornya semprot itu kotor jadi memang sih kalau untuk maksimal semaksimal saat kita membersihkan di service radiator memang sekurangnya kita bisa memangnya saat cuci mobil atau itu kita bisa mengurangi mengurangi kemungkinan terjadinya upper heal atau mengurangi akan terjadinya kebuntuan pada radiator jadi untuk di sisi depan aslinya kalau kita pun semprot itu tidak ada sih kemungkinan yang berkalite dari soketnya karena ini di sisi depan jauh karena yang kebanyakan itu di sisi mesin sisi mesinnya bagian belakang ini tidak ada banyak soket-soketnya jadi untuk teman-teman nanti kalau di rumah kalau radiatornya overheat jadi salah satu tipnya mungkin bisa disemprot menggunakan air tapi saya sarankan itu dari sisi dalam agar kotorannya yang di sisi luar radiator tersebut tidak masuk ke sirip tapi malah ke buah kalau dari sisi luar otomatis kotorannya saya akan masuk ke sirip-sirip radiator malahan itu akan menyebabkan menyumpul pada siripnya dan membuat terjadinya overheat itu guys jadi sedikit tip untuk teman-teman semoga bermanfaat dan bisa di aplikasikan di mobil teman-teman sendiri di rumah setelah dulu video ini terima kasih